Pemirsa kembali ke dalam negeri, hari ini tim kuasa hukum Vina mendatangi kantor Komnas HAM untuk melaporkan terkait dengan penanganan dan juga perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan EKI. Dalam pertemuannya, kuasa hukum Vina menyampaikan perkembangan kasus Vina mulai dari kronologi hingga kejadian baru-baru ini, yaitu penghapusan nama 2 DPO dalam kasus ini. Kuasa hukum Vina meminta perlindungan kepada Komnas HAM agar memastikan pengusutan kasus ini dilakukan seadil-adilnya oleh pihak kepolisian. Serta kepastian soal trauma healing dan restitusi yang seharusnya diterima oleh keluarga korban. Ketua tim kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti mengungkapkan bahwa keluarga Vina telah mengalami banyak trauma akibat kejadian ini. Kekecewaan keluarga pun disebut bertambah mendengar polisi menyebut 2 DPO dalam kasus ini adalah DPO fiktif. Sementara Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut Komnas HAM akan terus mengawal penyelesaian kasus agar akuntabel, transparan, dan menggunakan prinsip khati-hatian mengingat hak asasi manusia harus dijaga dalam penegakan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!